Halo guys, kita berjumpa lagi kali ini kita berada di daerah Kalibayam yang dimana yang akan kita telusuri itu merupakan Rawa Kalibayam guys jadi Rawa Kalibayam ini itu mempunyai sejarah yang panjang sekali nah, jadi ceritanya menurut sejarah itu dulu itu di Rawa Kalibayam ini itu dulu pernah dilakukan uji coba kapal selam guys itu sekitar tahun 40-an nah, nanti kita akan mencoba untuk bercerita dan melihat seperti apa Rawa Kalibayam saat ini nah, ceritanya itu menurut sejarah itu jadi pernah dilakukan penelitian untuk mengetahui kondisi dari kondisi umum dari wilayah sekitar dari Rawa Kalibayam itu tahun 1830-1920 nah, penelitian ini itu untuk mengetahui latar belakang pembangunan Rawa Kalibayam dan untuk mengetahui kebijakan pemerintah kolonial berada Belanda terhadap Rawa Kalibayam nah, jadi untuk mengetahui debit airnya guys pengelolaan debit airnya dulu waktu jaman Belanda nah, menurut Kunta Wijoyo itu penelitian tersebut itu menggunakan metode sejarah kritis dimana metode sejarah ini itu adalah cara yang digunakan dalam mengkonstruksi masa lampau guys jadi ternyata dari penelitian itu-itu diketahui bahwa pada masa kolonial itu berkisar tahun 1830-1926 itu sekitar Kalibayam itu merupakan tanah yang subur yang memungkinkan dibukanya area perkebunan tebu oleh pengusaha Belanda pada masa kolonial yang berimbas pada kebijakan irigasi di wilayah Rawa Kalibayam ini guys nah, jadi Rawa Kalibayam itu ada di depan kita itu nanti kita coba kesana jadi Rawa Kalibayam itu pada awalnya itu ceritanya itu dibangun pada saat Hamengku Hamengku Buwono ke-1 serisultan Hamengku Buwono ke-1 kemudian dilanjutkan oleh serisultan Hamengku Buwono ke-2 sebagai sarana petirtaan nah kemudian tahun 1830-1926 itu itu dialih fungsikan oleh pemerintah Belanda guys waktu itu Indonesia itu masih bernama India Belanda nah, dialih fungsikan itu sebagai saluran irigasi guys jadi pada tahun 1830-1926 itu Rawa Kalibayam itu dijadikan sebagai sarana irigasi untuk persawahan dan perkebunan tebu milik pengusaha Belanda di sekitar daerah sini guys seperti di Kelurahan Ngestiharjo, Tirtoni Rumolo, Taman Tirto, dan Padokan nah jadi cerita singkatnya seperti itu nanti kita akan lanjutkan kita cek dulu guys lokasinya oke sekarang kita perjalanan untuk melihat Rawa Kalibayam guys oh ini ada yang menikah di depan sana nah jadi Rawa Kalibayamnya itu seperti ini guys kita coba untuk lebih mendekat nanti kita akan coba melihat sejauh mana Rawa ini jadi dulu itu ceritanya itu disini itu pernah ditemukan sekitar tahun berapa itu ya saya lupa waktu itu Rawa Kalibayam ini itu dulu hanya tanah gitu guys jadi pernah menjadi Rawa kemudian tertutup tertutup oleh tanah itu disini itu terkubur dulu guys nah sekarang menjadi seperti ini guys nah yang ada di depan kita ini itu merupakan Rawa Kalibayam di bagian tengah itu ada patung semar nah saya lanjutkan cerita tentang Rawa ini ya guys jadi setelah tahun 1870 Rawa Kalibayam ini itu juga dijadikan sebagai sumber air untuk proses produksi di pabrik gula paduan yang saat ini tuh pabrik gula paduan itu sudah tidak ada dan menjadi pabrik gula madu kismo yang ada di sebelah selatan dari Rawa Kalibayam ini guys nah terus selain dari padak itu itu Rawa Kalibayam ini juga mempunyai catatan sejarah di tahun 1940-an beliau itu lahir di Sibulga sekitar pada tanggal 23 April 1918 nah menurut surat kabar Algemen Handelsblad itu edisi tanggal 18 Agustus tahun 1937 itu mengabarkan bahwa nama tersebut itu tercatat sebagai salah satu penumpang kapal MV Marnik Vansin Alrigonri namanya sulit dimana kapal itu itu berlayar dari Jakarta ke Amsterdam pada 11 Agustus tahun 1937 terus menurut Helderski Koren Helderski Helderski Koren itu edisi tanggal 22 Juli tahun 1939 itu kepergian Ginagan ke Belanda itu bertujuan untuk belajar di kursus pelatihan Mualim nah maka sebelum pulang ke Indonesia ia sempat bekerja menjadi Mualim di sebuah perusahaan pelayaran yang ada di Belanda itu guys nah informasi lain tentang Ginagan itu juga pernah disampaikan oleh Mohkardi itu dalam Akademi Militer Jogja dalam perjuangan fisik tahun 1945 sampai dengan 1949 itu di tahun 2019 kemarin guys nah jadi menurut Mohkardi itu Ginagan ini itu sempat terdaftar sebagai anggota Angkatan Laut Belanda guys nah walaupun dia itu terdaftar sebagai anggota Angkatan Laut Belanda itu dia itu merupakan orang Indonesia di Belanda yang mendukung perjuangan pergerakan nasional nah sikapnya itu membuat ia itu diusir jadi karena dia itu sangat mendukung perjuangan yang ada di Indonesia perjuangan kemerdekaan di Indonesia dia itu diusir dari Belanda guys nah tahun 46an lah gitu jadi ceritanya tentang si Bulga eh tentang si Bulga tentang Ginagan itu seperti itu guys nah terus kemudian setelah diusir si Ginagan ini itu balik ke Indonesia atau pulang ke Indonesia nah setibanya di Indonesia si Ginagan itu diperbantukan di Kementerian Penerangan sebagai perwira Angkatan Laut Republik Indonesia nah dalam sejumlah catatan itu Ginagan ternyata itu sempat belajar juga di Gementelic Zivar School atau kalau dalam bahasa Indonesia itu sekolah pelayaran pemerintah yaitu di Dinhelder dan belajar teknik mesin di Groningen ya kalau saya berbahasa Belandanya belepotan ya dimaafkan ya guys nah sekarang situasinya dari rawa kalibang itu seperti ini itu ternyata kalau kita lihat tadi itu ada bapak-bapak yang menggunakan perahu itu bisa bermain-main disini guys jadi disini itu juga banyak ikan-ikan seperti ini guys nah kita melakukan peliputan disini itu pagi hari ini guys masih sejuk udaranya belum panas banget oke saya lanjutkan lagi guys jadi dari sekolah yang Ginagan lakukan itu yang ada di Belanda dulu itu nah terus dibawa ke Indonesia dari situlah bekal pendidikan ia membuatnya mendorong untuk merancang sebuah kapal selam pertama untuk angkatan laut Republik Indonesia guys nah usahanya tersebut itu dilakukan untuk merespon blokade angkatan laut Kerajaan Belanda terhadap kapal-kapal Indonesia yang bertujuan untuk mengisolasi dan menghancurkan ekonomi Indonesia jadi dulu itu Indonesia itu diblokade oleh Kerajaan Belanda dimana di bagian lautnya itu mereka itu meletakkan kapal-kapal perangnya di kerajaan dari Kerajaan Belanda itu guys yang fungsinya itu untuk mengisolasi Indonesia sehingga perekonomian di Indonesia itu menjadi lemah nah nah itu dilakukan pada saat kalau tidak salah agresi militer Belanda kedua itu guys karena kejadian ini itu sudah di tahun atau hampir setelah Jepang lah guys setelah Jepang itu kemudian Belanda kembali lagi nah pada saat itulah si Ginagan ini beraksi dengan membuat kapal selam yang pertama kali di Indonesia nah terus menurut Indroyono Indroyono Susilo dan Gudiman dalam kapal selam Indonesia tahun 2008 itu mencatat Ginagan itu dibantu oleh Muhammad Susilo yaitu seorang pegawai perencanaan kapal untuk merancang desain kapal selam tersebut guys jadi Ginagan dan temannya itu merancang kapal selam pertama di Indonesia yang nantinya itu ada hubungannya dengan Rawa Kalibayam ini guys nah jadi setelah rancangan itu selesai mereka baru mengerjakan pembuatannya ya pembuatannya itu itu dilakukan di Jogja guys di bekas pabrik besi eh bukan bekas pabrik besi tapi di pabrik besi bekas yang sekarang itu letaknya itu ada di daerah Sentolo guys Sentolo Kulauan Progo nah jadi pabrik besinya itu dulu namanya Watson yang ada di Sentolo kalau tidak salah itu saya pernah mendapatkan informasi itu letaknya itu ada di daerah kecamatan Sentolo guys namun untuk kebenarannya saya belum dapat memastikannya karena itu hanya sekedar informasi kabar-kabur gitu lah guys bisa dibilang seperti itu atau bagi kalian yang mengetahui tentang pabrik Watson yang ada di Sentolo bisa tulis di kolom komentar jadi untuk kapal selamnya itu tidak begitu besar tidak seperti yang kalau sekarang kita melihat di Surabaya itu itu besar sekali tapi kapal selam yang dibuat oleh Ginagan itu hanya digunakan oleh satu awak guys nah kapal kapal selam ini itu berukuran 7x1 meter itu saja dulu menghabiskan biaya kurang lebih Rp35.000 ori jadi sebelum Rupiah guys ori itu dari uang Republik Indonesia nah jadi kurang lebihnya seperti itu terus kapal selam ini itu dulu juga dikerjakan selama berbulan-bulan guys untuk bobot matinya dari kapal selam ini itu seberat 5 ton jadi beratnya itu 5 ton dan hanya digunakan hanya menggunakan mesin penggerak mesin mobil Fiat gitu guys mobil truk gitu lah yaitu sebesar 4 pk jadi mesinnya kecil nah kapal yang dirancang untuk satu awak itu dilengkapi dengan terpeto yang berukuran 5 meter peninggalan Jepang yang tersedia di lapangan Maguo waktu itu terus jarak tembaknya itu sekitar 1 mil terpeto tersebut yang kemudian jadi di kapal selam itu diberi terpeto dari pesawat itu supaya fungsinya itu digunakan sebagai penghancur kapal Belanda guys untuk membuka portal gitu lah istilahnya nah ketika Muhammad Hatta itu menjadi Perdana Menteri yang merangkap Menteri Pertahanan nah dia itu mengirimkan surat kepada Ginagan ini yang intinya itu Ginagan ini itu harus menyerahkan kapal selam tersebut kepada staff angkatan kepala staff angkatan laut nah setelah diselesaikan dan diuji coba nah jadi pada waktu itu Ginagan ini diberi waktu sampai tanggal 20 September tahun 48 terus suratnya itu itu tanggal 23 Juni jadi tahun 48 jadi sekitar berapa bulan ya itu Juni ke September Juni Juli Agustus September sekitar 4 bulanan guys jadi hanya diberi waktu 4 bulan untuk menyerahkan kapal tersebut setelah diuji coba oleh Ginagan nah setelah selesai dikerjakan waktu itu oleh Ginagan itu kapal selam ini itu diuji coba nah uji coba dari kapal selam ini ini itu dilakukan di Rawakalibayam ini guys yang ada di depan kita ini nah nah kebetulan itu awak untuk kapal selam tersebut itu langsung dilakukan oleh Ginagan sendiri atau si pembuat apa namanya kapal selam ini tersebut jadi di depan kita ini Rawakalibayam ini itu juga ceritanya bersejarah panjang sekali guys diantaranya yang saya sebutkan tadi tersebut nah jadi pada saat uji coba di Kalibayam ini Rawakalibayam ini itu banyak masyarakat Yogyakarta terus pejabat penting dari pemerintahan seperti Menteri Pertahanan dan Seri Sultan Hamengkubono ke-9 itu turut hadir untuk melihat sejauh mana keberhasilan atau alutsista yang dibuat oleh anak negeri ini guys nah dari beberapa cerita tersebut itu Rawak ini sekarang menjadi saksi bisu dari sejarah yang ada di Indonesia khususnya perjuangan kita dalam melawan penjajah guys nah jadi ada cerita unik juga dalam percobaan dari kapal selam ini guys jadi dulu itu kapal selam yang di uji coba di sini itu dulu pernah apa ya setelah dilakukan uji coba itu pernah berhasil dalam mengapung dan ternyata di sini itu mengerikan sekali guys jadi ceritanya pas di uji coba itu di Rawak Alibayam ini kapal selam kapal selam berhasil tenggelam dan timbul guys jadi bisa digunakan untuk menyelam bisa terapung nah tetapi ketika di uji coba untuk melepaskan terpedonya itu pengait dari terpedonya itu tidak mau lepas atau masih terkunci terkancing gitu jadi kapal selam itu malah ikut terbawa terpedo tersebut jadi terseret gitu guys nah kapal selam yang masih dalam tahap penyempurnaan itu sempat melaut tidak sempat melaut guys karena waktu itu Republik Indonesia yang waktu itu masih apa ya ya sudah Republik Indonesia itu Jogja itu dulu sempat di kuasai Belanda lagi diduduki Belanda dan menyita kapal selam tersebut guys jadi sejak saat disita oleh Belanda itu kapal selam yang dibuat oleh Ginagan ini sudah tidak ada kabarnya lagi sampai saat ini dan Ginagan itu pergi ke Aceh dan pensiun dengan pangkat let call di tahun 61 kalau tidak salah nah sekarang kita coba untuk melihat rawa kalibayam ini secara menyeluruh jadi disini itu sekarang menjadi objek wisata di kalibayam ini guys kalau kalian melihat di depan kita ini banyak banyak sekali apa ya bukan banyak sekali tapi ada beberapa seperti spot foto seperti yang ada disini disini ada juga gubuk-gubuk untuk santai dan biasanya itu digunakan untuk mancing oleh masyarakat disekitar sini oke pak oke pak di pak aneh di tanglet kak ini akan bentungan apa yang di ini akan berpunti? ini akan ya tepi ini saya akan kekateran ini ada yang diambil tahun itu Pak? ini apa? ini jaman Belandari? apa? itu baru ini? ini baru ini ada yang dikatakan yang tinggal ini London itu tidak tahu yang di pinggir dalam, itu rusak itu dihagam itu dihancur ternyata kita tidak mendapatkan informasi kurang informasi yang bisa kita dapatkan tapi coba kita akan menyusuri jadi konon di rawa kalibahim atau sekitaran rawa ini itu ada bendungan yang itu merupakan dibuat tahun 40-an kalau tidak salah tapi kata si bapak tadi itu bendungannya itu dibangun bersamaan dengan pembukaan dari rawa kalibahim saat ini guys jadi dulu dalam peta Belanda tahun 35 itu rawa kalibahim ini itu lebih besar dari yang saat yang saat ini guys itu disana ada yang sedang punya hajat nikahan jadi ada suara gamelannya nah kalau kita lihat dari atas ini banyak patungbuhan air yang mengapung di rawa kalibahim kita coba melihat kesana guys apa 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 bekas talang banyu yang damelannya london itu ini pilih pak ini 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 oke ini bendungannya itu pilih pak tanggul apa-apa yang botol-botol ini 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 oke 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 lagi-lagi kita bertanya dan tidak mendapatkan informasi guys tapi kita akan mencoba menelusuri eh tentang rawa kalibahim ini jadi dalam peta kolonial belanda tahun 35 rawa kalibahim ini tuh dulu besar guys dulu besar tidak seperti ini itu lebih besar lagi dan bisa dimungkinkan itu area dari rawa kalibahim itu sampai ke daerah sana itu guys sampai ke perkampungan itu tapi dulu sempat tertutup rawa ini tuh tempat tertutup tanah dan waktu itu di Jogja itu ada hujan lebat sampai berhari-hari dan akhirnya eh eh apa ya rawa kalibahim itu tanahnya longsor kemudian membuka kembali seperti yang ada di hadapan kita ini guys nah terus kemudian waktu itu juga ditemukan terpedo kapal selam gitu guys atau terpedo apa gitu ya itu di daerah sini guys dan ada granat juga terus ada perahu gitu tahun tahun sekitar tahun 2000-an gitu 2003 atau 2004 coba kita untuk melihat lebih detail bukan bu itu yang di sana itu perkampungan itu yang di sini sudah tidak terlihat lagi guys di sini ada benteng atau apa saya kurang tahu ini kita coba lihat di sini itu ada sungai kita coba mencari eh seperti apa saya pernah melihat foto dimana di sekitar sini itu ada talang air dari zaman Belanda dulu guys oh ternyata itu sampai sana rawanya yang di sini itu sudah banyak apa ini tumbuhan air gini guys hijau gini kita coba cek di bagian di sini nih bismillahirrahmanirrahim oh itu makam guys di sana ada makamnya juga kita coba cek di bagian sini tuh di sana itu banyak motor sepertinya di area sini itu sudah buntu sudah tidak ada jalan lagi guys nah dulu itu rawakalibahim itu sampai di sini juga itu guys tapi sekarang sudah beralih fungsi ini kita coba lihat yang di bagian sini ini mengisipkan matilah kita mati ini syarat itu rawakalibahimnya di sana dan di sini kotor sekali di sini kotor sekali guys yang di bagian sini tidak terawat ini jadi yang digunakan wisata hanya di sebelah selatan dimana yang sebelah selatan itu lebih besar lebih lebar dari yang ada di bagian utara guys nah jadi yang saya temukan di rawakalibahim kali bayam tentang jejak sejarah di kali bayam ini hanya sampai di sini guys oke guys mungkin video penelusuran kali ini tentang rawakalibahim sampai di sini dulu jangan lupa untuk subscribe like share komen bila ada rekomendasi tempat bersejarah lainnya silahkan tulis di kolom komentar kita bertemu di video selanjutnya ciao selamat menikmati selamat menikmati